hai oke kita akan belajar machine learning tetapi menggunakan visual studio ya kalau biasanya rekan-rekan menggunakan tensorflow atau menggunakan yang lain kita akan menggunakan visual studio dan yang menarik prosesnya itu kita akan lebih fokus pada interaksi antara visual studio code dengan machine learning as a services yang dikenal juga dengan Azure machine machine learning Mari kita mulai langkah ke-0 rekan-rekan harus punya dulu Microsoft Azure ya Microsoft Azure ini bisa free trial atau bisa menggunakan student version atau juga menggunakan versi-versi yang lain yang penting rekan-rekan punya Microsoft Azure ya di sini saya sudah punya Microsoft Azure satu subscription saya akan buat dengan klik create workspace saya klik di sini jadi langkah pertama adalah membuat workspace akan membuat workspace ya oke seperti ini saya akan klik kemudian saya akan pilih Azure subscription saya yang akan digunakan untuk create workspace ya Apakah saya akan membuat sebuah resource group yang baru saya akan menggunakan satu resource group yang sudah ada dan proses pembuatan workspace sudah selesai kita tunggu beberapa langkah kedua langkah kedua adalah kita bisa mengunggah data set kita ke Azure tapi untuk tutorial ini kita nggak lakukan itu kita langsung ke level eksperimen ya dengan mengklik kanan lalu create eksperimen disini saya sudah punya satu ya dan setelah itu kita set aktif jadi bisa saja kita memiliki lebih dari satu eksperimen 23 atau empat tapi hanya aktif bisa hanya bisa satu dan visual studio code menyarankan kalau kita set aktif itu kita harus membuka sebuah folder folder kosong apapun yang penting kita buka sehingga dia bisa mengeset aktif disitu berikutnya kita perlu sistem komputasi untuk menjalankan mesin learning kita saya akan membuat sebuah klaster ya saya akan membuat sebuah komputasi disini di compute cluster Hai kemudian saya akan menggunakan azure mesin learning komputasi saya akan pilih ukurannya berapa disini rekan-rekan bisa melihat ya saya akan coba yang paling kecil disini banyak sih pilihannya jadi teman-teman enggak usah khawatir kehabisan spesifikasi yang ada kita kehabisan azure kredit ya nanti rekan-rekan akan punya seperti ini kira-kira tampilannya kemudian saya save and continue maka prosesnya akan di create jadi kita meng-create komput komput infrastructures di azure ya kita tunggu beberapa saat Nah kalau komput klasternya sudah dibuat kita sudah punya workspace vcom one disini ya kita tinggal create aran configuration jadi kita jalan kita buat konfigurasi dulu ya konfigurasi ini bertujuan untuk mengetahui atau menyiapkan berbagai macam yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah eksperimen eksperimennya masih kosong sih kita akan create trans configuration disini kemudian setelah itu kita akan memilih kita akan menggunakan environment apa gitu ya teman-teman bisa lihat saya buat environment baru saja disana Oke saya akan membuat environment baru disini kemudian saya akan menggunakan apa ya Apakah saya akan menggunakan Azure ML environment atau kondisi pip dan sebagainya pip saya akan pilih kondisi files terus kemudian kita pilih berkasnya akan kita pakai apa ya disini saya akan milih environment.tml ya saya kita open dan kira-kira seperti ini ya konfigurasi nya Oke jadi ini yaml konfigurasi dengan menggunakan python kemudian kita save and continue kemudian kita membeli berkas python yang akan ke training nah disini nanti akan muncul pertanyaan Apakah hendak menggunakan Azure ML dataset saya akan pilih tidak di sini ya jadi ini berkasnya ya kemudian kita save and continue ya rekan-rekan bisa melihat kita sudah meng-create Hai Nah setelah kita sudah memiliki configuration dan sebagainya kita bisa melakukan running experiment kita bisa Klik kanan di sini kemudian kita melakukan run experiment pada saat kita meren experiment kita bisa memilih apakah kita hendak membuat configuration sendiri atau kita memilih yang sudah ada kemudian di sini ada pilihan juga Apakah kita akan menjalankannya di Azure Compute atau di lokal nah disini karena scriptnya di lokal tetapi processingnya hendak dilakukan di Azure to compute kita klik remote link kemudian setelah itu kita bisa memilih mana computing power yang akan kita gunakan yang tadi sudah kita buat ya yang tiga setengah GB RAM itu kemudian kita jalankan dan nanti akan berjalan seperti halnya tampilan yang ada di sini kita bisa melihat di ya kita bisa melihat di di sini kita bisa melihat apakah model kita berjalan dengan baik atau tidak ya dan disini akurasinya cukup baik 0,98 dan training akurasinya juga cukup baik juga artinya model ini secara sederhana valid untuk kita ubah menjadi sebuah model ya jadi kita bisa create model disini kemudian setelah kita sudah berhasil meng-create model kita bisa meng-create in points sehingga model kita bisa di-consume untuk aplikasi lain ya berupa Jason ataupun aplikasi pendekatan yang lain sehingga kita bisa menggunakan model machine learning ini untuk aplikasi kita yang lebih dynamis dan cerdas demikian untuk sesi kali ini sampai jumpa di sesi selanjutnya selamat menikmati